Pemerintah memastikan penerimaan manfaat dari Kartu Prakerja akan mendapatkan akses pada kredit usaha rakyat. Pemerintah juga mewacanakan untuk memperluas kembali cakupan kredit kur tanpa agunan hingga 100 juta rupiah ke depan. Pemerintah menyiapkan anggaran hingga 41,8 triliun rupiah untuk memperkuat program kredit usaha rakyat yang dapat digunakan alumni peserta Kartu Prakerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah menginginkan rasio kewirausahaan nasional bisa naik hingga 3,9 persen dan pertumbuhan wira usaha baru menjadi 4 persen pada 2024 mendatang. Berdasarkan data manajemen Kartu Prakerja, sekitar 35 persen penerima program pelatihan tersebut kini berstatus bekerja dari sebelumnya menganggur. Dari angka tersebut, sekitar 17 persennya menjadi wira usaha. Hal ini yang hendak dicapai pemerintah terutama dengan mempermudah akses kur super mikro tanpa agunan hingga 10 juta rupiah. Erlangga menambahkan pihaknya juga mewacanakan untuk memperluas cakupan kredit kur tanpa agunan hingga 100 juta rupiah ke depannya. Para lulusan dari Kartu Prakerja bisa ditawarkan untuk kredit usaha rakyat yang super mikro, yaitu yang besarnya di bawah 10 juta. Erlangga berharap insentif kur yang diberikan pemerintah mampu mendorong para pengusaha baru dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Dan diharapkan nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Padmo, IDX Channel.